Perkenalkan, nama saya Liz Nora Panjaitan, saya mahasiswa akutansi tingkat 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surian Nusantara. Pada saat ini saya akan membawakan pelajaran tentang roh nubuat, yang dimana pelajaran ini saya ambil dari nasihat bagi sidang Seventh Day Adventist Church, bagian ketiga, Rumah Tangga Kristen dalam pasal yang ke-14, dimana pasal ke-14 ini berjudul Memilih Bahan Bacaan. Pada zaman sekarang ini banyak sekali kita sebagai orang muda atau anak-anak membaca buku-buku yang salah. Mungkin kita gemar membaca buku, tetapi buku yang kita baca tersebut, buku yang tidak seharusnya kita baca, dan buku tersebut adalah salah dalam konsep kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya bisa mendisipinkan pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memilih pelajaran apa yang masuk ke dalam pemikiran kita. Biarlah kita sebagai orang-orang muda berhati-hati terhadap apa yang kita baca. Ambillah tekat menjauhkan segala bacaan yang tidak berharga, karena hal itu tidak akan menguatkan kerohanian kita, tetapi bisa jadi merusak perasaan dan pemikiran kita, dan akhirnya menjauhkan kita terhadap Tuhan. Dalam pendidikan anak-anak dan orang muda, banyak sekali buku-buku yang ditemukan buku-buku cerita dongeng, buku-buku purbakala, buku cerita romans, dan sebenarnya buku-buku tersebut memberikan pandangan yang salah terhadap kehidupan kita. Banyak sumber-sumber yang salah di dalam buku-buku tersebut. Buku-buku yang berbahaya salah satunya adalah buku yang dimana pengarang dari bacaan tersebut adalah pengarang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu buku apa yang seharusnya kita baca? Buku apa yang benar untuk pikiran kita? Buku tersebut adalah Alkitab. Alkitab adalah kitab suci yang mengajarkan tentang kebenaran dan prinsip-prinsip yang teguh. Biarlah kita sebagai orang muda yang mungkin sudah terjun sering membaca buku yang salah, kita harus mengalihkan pikiran kita terhadap buku yang benar ini atau sabda Tuhan. Kita harus bisa menjadikan buku ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan marilah kita menaruh hati terhadap buku yang berharga ini, dan menjadikan buku ini menjadi sahabat dan penonton kita. Semoga video ini bermanfaat, dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.